Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam Dan saat ini kita akan melanjutkan materi kita Sebelumnya, marilah kita ucapkan basmala sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan membahas tentang wawasan dunia Islam Yang pertama, kondisi umat Sejarah umat Islam menunjukkan perjalanan sejarah kita adalah naik dan turun Umat Islam pernah berjaya di Andalusia Spanyol lebih dari tujuh abad Dan sebaliknya mengalami krisis dan pembantaian keji oleh tentara Mongol di Bagdad Jumlah umat Islam yang dibantai pada saat itu mencapai 2 juta jiwa termasuk halifah dan pejabatnya Setelah runtuhnya halifah Usmania tahun 1924 Masehi Umat Islam kembali mengulang masa kelamnya Para penjajah barat memecah wilayah Islam menjadi negara-negara kecil dan membuat bangsa Muslim muda berselisih Aspek-aspek kelemahan dunia Islam ini terdiri dari berbagai hal Yang pertama, politik Negara-negara bangsa yang lahir setelah Perang Dunia Kedua Khususnya negara-negara Islam umumnya dilahirkan oleh kolonialisme barat Negeri ini dirancang untuk mudah konflik dan suhu politiknya mudah panas Artinya mudah bertengkar Palestina, Afghanistan, Iraq, Syria, Afrika Tengah dan beberapa negara Muslim lainnya sampai hari ini masih terluka Kemudian dari segi ekonomi dan kesejahteraan Kesejahteraan dan ekonomi kita jauh tertinggal dibandingkan negara-negara barat Kebanyakan negara-negara Islam adalah negara yang sedang berkembang dan terbelakang Sistem ekonomi kapitalis ini bercirikan dengan riba telah merasuki sendi-sendi umat Islam Dan di tengah masyarakat, budaya konsumtif secara tidak sadar telah ditanamkan Sehingga membuat kita ketergantungan kepada produk asing Yang ketiga, dari moral dan kebudayaan Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Yang dimana Rasulullah SAW bersabda Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta Hingga seandainya mereka menempuh atau masuk ke dalam lubang biawak Kalian pasti akan mengikutinya Kami bertanya Wahai Rasulullah, apakah yang baginda maksud Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab Siapa lagi kalau bukan mereka? Hal ini telah terlihat dalam kehidupan saat ini Dimana semua kebiasaan budaya barat maupun moral telah terjadi dalam generasi umat Islam Lalu dalam hal pendidikan Keterbelakangan pendidikan akan berimbas pada lemahnya sumber daya manusia Krisis ekonomi menyebabkan banyak generasi muda Muslim putus sekolah Sementara yang lain yang mampu meneruskan pendidikan tidak dibarengi dengan pendidikan agama dan ahlak Penyebab kelemahan dunia Islam ini terjadi atas lima hal Yang pertama, umat Islam jauh dari agamanya Artinya ia tenggelam dalam kenikmatan dunia yang fanah Yang kedua, hilangnya kesatuan politik negara-negara Islam Yang satu, mementingkan politik negaranya dan yang satu, mementingkan politik negaranya Yang ketiga, sekulerisme atau memisahkan agama dari politik atau negara Artinya agama dipaksa untuk tidak ikut campur dalam urusan kehidupan secara umum Padahal agama meliputi berbagai hal tentang kehidupan kita Baik itu politik, hukum, kemudian tentang kehidupan Untuk berkembang biak atau pernikahan dan perkawinan juga diajarkan atau terdapat di dalam agama Kemudian terjadi perselisihan internal di antara umat Islam yang menghasilkan tiga hal Perselisihan, perpecahan, dan akhirnya terjadi kehancuran Kemudian yang terakhir adalah konspirasi musuh dari Islam Yang kemudian adalah kewajiban muslim terhadap agamanya Kewajiban muslim terhadap agamanya ini yang pertama, yakin dengan masa depan Islam Artinya, Islam akan berjaya kembali sesuai dengan dalil Al-Quran, Quran Surah Nur ayat 55 Lalu yang kedua, mengkaji Islam dengan benar dan mengamalkannya dalam kehidupan Yang ketiga, kita meneladani ahlak Rasulullah SAW dalam kehidupan kita Dan generasi salaf yang soleh Karena dengan sikap ini, kita setiap orang akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang yang dicintainya Serta menjadikannya sebagai panutan Artinya, ketika kita meneladani ahlak Rasulullah dan generasi salaf Insya Allah, kita akan dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat Amin, amin, ya rabbal alamin Kemudian, menjaga persaudaraan dan menjauhi perpecahan Yang terakhir adalah, peduli kepada sesama muslim Karena Rasulullah SAW telah bersabda Kamu akan melihat orang-orang mu'min dalam hal saling mengasihi Mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit Maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas Atau turut merasakan sakit Nah, tugas kalian adalah Yang pertama, mengapa kita harus yakin bahwa Islam akan berjaya kembali Jadi, kemukakan pendapat kalian Mengapa sih kita bakal berjaya kembali Dan terdapat dalam dalil Al-Quran surah dan ayat berapa mengenai hal itu Kalian bisa lihat di video sebelumnya Atau di menit keberapa yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran mengenai hal itu Kemudian, kerjakan tugas pelatihan pilihan berganda yang ada di buku cetak kalian Langsung jawab dituliskan di buku tulis pendidikan agama Islam kalian Selamat menyelesaikan tugasnya Lebih dan kurangnya ustazah mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh